Intro Evolusi makhluk hidup terus berjalan hingga kini Termasuk berbagai flora dan fauna yang tersebar di seluruh dunia Tak hanya hewan-hewan purba yang masih ada di muka bumi Ternyata masih banyak pula tanaman-tanaman yang berhasil bertahan hidup Sejak ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang lalu Tanaman-tanaman ini berhasil mengalahkan dinosaurus yang berakhir punah karena berbagai faktor Bahkan beberapa di antaranya tumbuh di Indonesia loh Penasaran apa saja? Berikut ini adalah 5 tanaman purba yang masih hidup hingga kini 1. Pakis Tanduk Rusa Pakis atau dikenal sebagai tanaman paku memiliki sistem pembuluh sejati Tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksinya Tanaman ini malah menempelkan diri pada batu besar atau pohon besar Kemudian membuat tanah sendiri ketika ada daunan tua mati Tanaman yang telah menghuni bumi sejak 360 tahun lalu ini tersebar di seluruh bumi Kecuali daerah bersalju dan lautan Hebatnya lagi, pakis justru cenderung tumbuh di tempat yang tidak subur bagi pertanian Dengan total spesies yang diketahui sekitar 12.000 Sekitar 1.300 sampai 3.000 turut hidup di wilayah Malaysia Yang membentang dari zona ekologi Indomalaya sampai Australia Termasuk pakis Tanduk Rusa di Indonesia 2. Lada Hitam Bagi yang suka memasak, pasti pernah menggunakan lada hitam di dalam masakannya Namun, tahukah kamu bahwa lada hitam ternyata sudah menghuni bumi ini sejak zaman kapur Yaitu 145 hingga 100 juta tahun yang lalu Fosil dari leluhur pertama keluarga lada ditemukan di Kolombia Setelah punahnya dinosaurus Berbagai spesies lada ditemukan tumbuh dan berkembang di hutan hujan Amazon 3. Proti Biasanya disebut dengan semak gula Bunga purba ini telah menghuni bumi tercinta sejak 65 juta tahun yang lalu Tepatnya di Afrika Selatan yang kala itu masih merupakan hujan tropis Tak hanya di Afrika Selatan Warganya juga dapat ditemukan di berbagai wilayah lain Seperti Amerika Selatan, Australia, dan Selandia Baru Warga Afrika Selatan mempercayai bahwa bunga ini mewakili harapan dan perubahan 4. Gingo Sering disebut sebagai fosil hidup Tanaman berbiji terbuka ini hampir punah ketika ditemukan Namun untungnya pihak Taman Bihara Tiongkok memeliharanya dengan baik Jadi tanaman cantik ini masih hidup di bumi sampai sekarang Fosil leluhurnya sendiri berasal dari 270 juta tahun yang lalu Satu masa dengan Trilobite yang masih hidup di kala itu Disaman sekarang, Gingo diketahui hanya tumbuh liar di Tiongkok Namun ia mulai dibudidayakan di berbagai tempat beriklim sedang lainnya Sebagai pohon di pekarangan Biji dari Gingo bisa dimakan dan diolah untuk menjadi obat Sejumlah produk suplemen mengandung ekstra bijinya Yang diyakini sanggup mempertahankan daya ingat dan melancarkan aliran darah perifer 5. Sagu Sikas Leluhur dari pohon ini sudah menghuni bumi sejak kurang lebih dari 270 juta tahun yang lalu Jauh sebelum dinosaurus ada Meskipun intinya mengandung pati yang bisa dimakan dan diolah untuk menjadi sagu Namun tanaman ini beracun Sebelum digunakan, pati harus dicuci dengan sangat benar dan hati-hati Agar racun yang terkandung di dalam empulurnya keluar Ekstraksi pati yang bisa dimakan dari Sikas sagu pun membutuhkan perawatan khusus Karena sifatnya yang beracun tersebut Biji Sikas tidak boleh dikonsumsi karena mengandung toksin Sikasin yang sangat kuat Hingga mampu bertahan dari pencucian berulang paling kuat sekalipun Racun tersebut dapat menyebabkan ALS, kanker prostat, Parkinson, dan karisoma hepatosululer fibrolamellar Nah itulah dia 5 tanaman purba yang masih ada di muka bumi hingga kini Jika kamu tahu tanaman purba lainnya, tuliskan di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu Terima kasih telah menonton